Film No One Will Save You menceritakan kisah seorang gadis muda yang harus bertahan hidup sendirian ketika makhluk misterius menyerangnya Gadis muda tersebut bernama Brin Suatu malam tiba-tiba saja makhluk misterius menyusup ke dalam rumah Brin Beruntung Brin berhasil selamat karena tidak sengaja membunuhnya Setelah kejadian tersebut, ia memutuskan ke kota untuk mengetahui apa yang terjadi Ternyata para alien sudah menginvasi kota Akhirnya Brin memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan memasang perlindungan Sanggupkah Brin bertahan sendiri dari serangan mematikan para alien? Kita ikuti alur cerita film No One Will Save You Di awal film kita disuguhi pemandangan yang agak aneh Ada sebuah rumah besar dan bagus letaknya di hutan Tidak ada rumah selain rumah ini Dan yang menghuni rumah itu adalah seorang gadis cantik bernama Brin Yang mempunyai profesi sebagai penjahit Kadang-kadang, ia harus ke kota untuk mengantarkan hasil jahitannya ke para pelanggan Ketika ia keluar rumah, ia melihat tanda lingkaran di halaman Tak siapa yang membuat Brin pun tidak peduli Sepanjang jalan, ia selalu menyapa warga kota Namun tidak ada seorang pun yang membalasnya Bahkan senyum pun tidak Ia pun sempat berkunjung ke pemakaman ibunya Sesampainya di rumah, ia pun mendengar sebuah lagu yang dulu sering didengarkan bersama sahabatnya yang bernama Maudi Malam harinya rumah Brin tampak sepi dan terlihat cukup menyeramkan Mengingat tidak ada satupun lampu yang menyala Tiba-tiba suasana yang sepi dan senyap itu dikejutkan dengan lampu yang menyala Dan suara lagu yang tadi dibutar oleh Brin Tapi Brin masih belum terbangun Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang mengakitkan Brin Ia pun segera mengecek asal suara itu Ternyata itu adalah suara penutup tempat sampah Ia pun berniat turun ke bawah Sesampainya di tangga, dia terdiam ketika melihat pintu rumah sudah terbuka Dan lebih terkejut lagi ada bayangan seseorang yang sedang berjalan Brin melangkah mundur untuk kembali lagi ke kamarnya Namun karena lantainya terbuat dari kayu Ketika ia injak menimbulkan suara berisik yang memancing sosok itu untuk mengeceknya Dan tiba-tiba ia berlari berbalik dengan langkah yang berisik Brin sempat melihat sosok itu namun tidak begitu jelas Yang pasti ia bukan manusia Brin tanpa pikir panjang segera berlari ke kamarnya Dan ternyata sosok itu mengikutinya Sosok itu sempat melihat Brin masuk ke kamar Sementara Brin kebingungan dan takut mau sembunyi di mana Dan sedetik kemudian makhluk itu pun muncul di kamar Brin Ia berdiri di atas tempat tidur Brin Dan ketika dia turun terlihatlah kaki-kakinya yang aneh Yang membuat Brin semakin menggigil ketakutan Dan tak lama kemudian dia menghilang di balik jendela Brin segera menutup jendelanya Setelah dirasa aman Brin keluar dari kamarnya Ia berniat untuk menutup pintu depan rumahnya Dengan amat tergesa-gesa ia menutup pintu itu Ia pun mundur dengan takut-takut Kalau-kalau ada sosok alien itu muncul Rasa takut Brin pecah ketika tiba-tiba lampu dan musik itu menyala Dengan panik ia berusaha mematikan dan memadamkan lampu Namun tidak bisa Ia pun langsung mencabut listrik itu Dan suasana kembali sepi dan mencekam Ketika Brin berusaha untuk menelpon Tiba-tiba telpon itu mengeluarkan bunyi yang nyaring Dan lampu nyala kembali Segala perabot rumah tangga bergerak sendiri Brin hendak keluar dari keruangan itu Namun terhenti ketika sosok itu turun dari tangga menghampirinya Ia pun melihat sosok alien itu sedang memegang gagang telpon Brin diam tak bergerak Saat itulah tampak kaki-kaki sosok alien itu terlihat persis berada di depannya Ketika Brin melihat ke atas Tampak jari-jari panjang itu bergerak berlahan Di puncak rasa takutnya Brin mendorong pintu kulkas dan kabur Ia berlari menjauhi alien itu Namun tiba-tiba pintu di depannya bergerak sendiri dan menabraknya Ia merasa kepalanya pusing sekali karena tertabrak pintu itu Namun ia masih setengah sadar dan Brin pun menarik tubuhnya untuk lebih masuk ke dalam ruangan Namun naas sebelum dia masuk ke dalam ruangan itu Alien terlanjur melihatnya dan dengan berlahan-lahan ia mendekati Brin Sementara Brin terus bergerak menyeret tubuhnya mendekati meja Dan tiba-tiba meja itu terhempas seolah-olah ada yang melemparkan Sebelum sadar apa yang terjadi tubuhnya seolah ada yang menarik ke belakang Ia berusaha menahan namun ia tidak bisa Rupanya yang menarik tubuhnya itu adalah alien itu Alien itu memiliki semacam tenaga telekinetik yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh benda itu Ketika badannya sekali lagi tertarik oleh alien itu Lengannya yang memegang kayu mainan secara refleks bergerak ke arah alien itu Sejenak keduanya diam tak bergerak Brin terdiam karena tidak menyangka dengan apa yang terjadi Sementara alien itu diam karena meregang nyawa Alien itu pun terjatuh di lantai Brin shock melihat kejadian itu Brin sadar ketika rasa sakit di kakinya begitu menyengat Ia segera mengecek listrik dan telpon ternyata semuanya tidak berfungsi Ia lalu mengecek mobilnya juga tidak berfungsi Dengan kejadian yang dia alaminya semalam Akhirnya Brin berniat ke kota untuk memastikan apa yang dia alaminya juga dialami oleh penduduk kota Lalu dengan sepedanya ia mengayuh kencang-kencang Di perjalanan ia melihat minibus pengantar paket yang terguling Semakin berdebar-debar lah ia Ia lalu melanjutkan perjalanannya Sampailah ia ke sebuah rumah seorang pria yang dikenalinya Rumah itu tampak berantakan seolah-olah telah terjadi sesuatu yang hebat Dan Brin pun baru sadar bahwa tanda ikaran disitu semakin banyak Ia lalu melanjutkan perjalanannya ke kota Yang dia tuju adalah kantor polisi Dan di kantor polisi itu ia bertemu dengan orang tua Maude Dan disitu Brin mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibu Maude Ia dengan sedih melanjutkan perjalanannya Sepanjang jalan Brin menangis Seolah menyesali keadaan yang menimpannya Sebuah bus antar kota tampak melintas di hadapannya Terbersih dalam hatinya untuk pergi dari kota itu Ia berharap dengan menjauh dari kota itu Ia dapat menyelesaikan masalahnya Di dalam bus tiba-tiba ada seorang pria yang mendekatinya Karena merasa tidak nyaman ia pun berniat pindah tempat duduk Namun sebelum bergerak tangan pria itu telah memegangnya Dan disitu Brin melihat di leher pria itu sesuatu yang bergerak-gerak Karena takut Brin lalu mendorongnya hingga terjatuh Tidak cukup sampai disitu pria itu mengejarnya Sang sopir yang melihat ada sesuatu yang tidak beres Tiba-tiba ia mengerem busnya dan otomatis pria itu pun terjatuh Brin lalu meninggalkan bus itu Ia berlari sekencang-kencangnya yang penting bisa menjauh dari orang itu Akhirnya sampailah ia di sebuah gereja Namun semua pintu terkunci Brin benar-benar sangat lelah Ia pun berjalan melewati sebuah pemakaman Ia terhenti di sebuah makam yang ternyata adalah makam sahabatnya Angin semilir tiba-tiba berhembus Brin menatap ke atas Ia melihat awan tebal bergulung berarak berlahan Ternyata awan yang disertai petir itu bukan hanya tebal Tapi luas dan hampir menutupi kota itu Brin pun berlari karena seolah-olah awan itu mengejarnya Akhirnya tanpa sadar ia telah sampai di rumah pria tetangganya Disitu tampak beberapa orang yang berkumpul melakukan gerakan aneh Begitu ada Brin mereka semua menoleh Ternyata mereka adalah warga kota yang telah terinfeksi oleh sejenis parasit Mereka mengadakan tangannya ke arah awan itu Karena tidak ingin mendapatkan masalah Brin pun lari kembali Dan tanpa terasa ia telah sampailah di rumahnya sendiri Sejenak Brin ragu-ragu untuk masuk ke rumahnya Karena disitu ada mayat alien Begitu sampai di rumah segera tercium aroma menyengat yang berasal dari alien itu Brin menuju keluar dan melihat awan yang semakin bergulung mendekati rumahnya Melihat awan itu Brin bertekad untuk melawan alien itu Ia lalu masuk ke dalam dan menyiapkan segala sesuatunya untuk melawan alien Ia menyalakan perapian dan kompor di rumah Lalu ia menutup semua akses yang sekiranya dapat dimasuki oleh alien itu Ketika semua dirasa sudah siap Tiba-tiba ada selarik sinar menyelokan menerobos masuk ke dalam rumah Sofa yang menjadi penutup pintu itu pun terlempar dengan sendirinya Dan yang lebih mengerikan lagi adalah Tiba-tiba alien yang sudah meregang Mereka itu terangkat naik Brin sangat ketakutan melihat hal itu Sinar itu ternyata telah mengambil alien itu Begitu alien itu bisa diambil Sinar pun lenyap Sinar lenyap berganti dengan sinar yang berusaha menerobos lewat lubang-lubang jendela Brin masuk ke dalam sebuah ruangan Saat itu juga muncul alien yang lainnya Brin masih belum sadar Brin berjalan pelan-pelan agar tidak terdengar alien itu Tiba-tiba masuk seberkas cahaya yang menyelokan Namun tak lama kemudian lenyap diganti dengan sosok alien lainnya yang pelan-pelan berjalan menuruni tangga Untuk mempersenjatai ia mengambil sebuah gunting yang kebetulan berada tak jauh darinya Brin semakin shock Brin tetap bersembunyi dari tangkapan alien itu Dan di satu kesempatan tiba-tiba alien itu sudah berada di hadapan Brin Meja tempat ia sembunyi pun terlempar Ketika ia menodongkan gunting ke arah alien itu Tiba-tiba ada satu kekuatan yang tidak bisa dilawannya Gunting itu pun terlepas dari tangannya Brin lalu mengambil apa saja yang ada di dekatnya untuk dijadikan senjata Kebetulan yang ada di situ adalah sebuah foto dirinya dengan Maudie Seperti tadi foto itu pun terlepas dari tangan Brin Sejenak alien itu tampak menatap foto itu Sementara Brin sudah naik ke lantai dua Brin terus berjalan tanpa menyadari di belakangnya telah ada alien yang siap menyerangnya Pada akhirnya Brin sadar namun pelan Alien itu sudah bergerak menyergap menyerangnya Alien kali ini tampak lebih agresif dibanding alien yang satunya Meskipun alien ini bertubuh kecil namun lincah Untuk lepas dari sergapan alien terpaksa Brin menggigit tangannya Alien itu menjerit kesakitan dan melepaskan sergapannya Brin menuju ke ruangan yang berikutnya Ia lalu mengambil perabotan dapur kemudian menggunakannya untuk memukul dan mengiram air panas ke alien tersebut Alien itu pun kewalahan setelah berkali-kali terkena pukulan Ia akan menyerang lagi namun masih ragu-ragu Sekali lagi Brin berlari namun tiba-tiba seberkas cahaya muncul lagi dan menahannya Ia berusaha menarik alat dapur itu namun seolah tersedot alat dapur itu tidak bisa ditarik Sementara alien itu bergerak maju berlahan-lahan Brin pun semakin mundur menghindari kejaran alien itu dan dengan tiba-tiba ia melutup pintu Alien itu mengejar dan langsung mendobrak pintu Pintu itu pecah terkena cengkraman kuku alien itu Ketika ia hendak membuka jendela tiba-tiba kakinya berhasil ditahan oleh alien itu Brin gagal keluar dari rumah melalui jendela Sangkin paniknya ia menggunakan apa saja untuk dijadikan senjata Ia mengayunkan alat pel itu namun ditangkap oleh alien yang mengakibatkan kayu itu patah dan menyisakan ujung yang runcing Brin maju alien itu pun maju dan akhirnya kayu yang runcing itu menancap di dada alien itu Belum kuas Brin memukulkan daun pintu lemarinya Akhirnya alien itu pun lemas diam tak bergerak Kalau kita menyangka bahaya sudah tidak ada lagi itu salah besar Ternyata di atas rumah di antara pepohonan dan gelapnya malam tampak sosok besar bergerak berlahan-lahan mendekati Brin Brin ketakutan setengah mati lalu berbalik arah untuk kabur Namun sosoknya menabrak seorang pria yang sudah terinfeksi Pria itu lalu menyeret tubuh Brin menuju ke arah alien yang bertubuh besar itu Tampak di langin pesawat alien itu datang dan alien itu melakukan gerakan-gerakan aneh seolah berbicara memberi isyarat Sementara Brin berusaha untuk melepaskan diri dari tangan pria itu dan bertepatan dengan cahaya yang keluar dari pesawat alien Maka lepaslah pegangan pria itu dan pria itu pun terkena tendangan Brin Otomatis ia masuk dalam sinar itu dan tubuhnya perlahan-lahan ke atas Namun tak lama tubuh itu pun terjatuh bersamaan dengan hilangnya sinar itu Rupanya alien yang di dalam pesawat itu lebih menginginkan Brin daripada pria itu Perhatian alien raksasa itu pun beralih kepada Brin Brin semakin ketakutan dan ia pun lari Alien itu tidak mendiamkan begitu saja Ia pun mengejar Brin dengan langkah-langkah kakinya yang panjang Brin bingung harus lari kemana Ia mau masuk ke dalam rumah lagi Namun ketika ia melihat ke atas sosok alien raksasa itu menggeram seolah menantang Brin Ia lalu turun dan siap menyerang Brin Brin pun lalu menuju mobil karena tidak mau buruannya lepas Alien itu pun mengejarnya Ketika alien itu masuk juga ke mobil Brin pun segera keluar Namun bungkungnya sempat terkena cakaran alien itu Rupanya sangkin semangatnya mengejar Brin Alien itu sampai terprosok lantai mobil yang tidak kuat menahan cekraman alien itu Dan akhirnya alien yang terperangkap di dalam mobil itu pun meregang nyawa secara mengenaskan Brin menarik nafas lega Sepertinya penderitaannya akan segera berakhir Namun rupanya alien tidak cukup sampai disitu dalam usaha menangkap Brin Ia lalu mengejar Brin dengan sinar yang mengikuti Brin Namun sinar itu kalah cepat dengan Brin yang sudah masuk ke dalam rumah Dan seperti biasa setelah muncul sinar putih terang muncullah alien masuk ke dalam rumah Alien itu masuk ke sebuah kamar yang terdapat banyak foto-foto Brin dan Maudie Alien itu sempat memperhatikan foto-foto yang ada disitu Kesempatan ini rupanya dimanfaatkan dengan baik oleh Brin Ia mengendap-endap di belakang alien itu Namun sebelum dia bergerak lebih jauh tangan alien itu bergerak Dan Brin pun terlempar Pada saat itulah seberkas sinar merah menerpa Brin yang membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak Matanya yang bergerak kesana kemari Sesaat kemudian datang Brin hampirnya Ia berdiri tepat di hadapan Brin Tiba-tiba seolah-olah tubuh alien bergerak memanjang Dan akhirnya ia bisa berhadapan dengan Brin lebih dekat Brin hanya bisa melihat dengan melotot ketika tiba-tiba tubuh alien itu bergerak-gerak secara tidak beraturan Dan sepertinya dari dalam mulutnya akan mengeluarkan sesuatu Dan benda yang keluar dari dalam mulut alien itu pun bergerak melayang menuju ke arah Brin Rupanya alien ini sejenis alien parasit Dan berlahan-lahan akhirnya benda itu masuk ke dalam mulut Brin Brin pun pingsan Selama dalam keadaan pingsan Alien itu yang tertarik dengan Brin mulai menyelidiki masalah Lubrin yang mempunyai sahabat Sejak kecil bernama Maudie Namun dalam masa lalu Brin, alien melihat bahwa Brin telah membunuh Maudie sahabatnya Hal ini yang membuat Brin selama beberapa tahun dikucilkan oleh penuh buku kota Alien yang merasa kasihan kepada Brin telah merubah pandangan orang-orang terhadap Brin Mereka sekarang menerima keberadaan Brin Hal ini ditunjukkan dengan Brin yang tengah berdansa dengan salah satu pria Kejadian ini tentu atas kehendak alien itu dengan menggunakan makhluk-makhluk parasit peliharaan mereka Brin dan warga kota tampak tersenyum bahagia Namun mereka telah dikuasai oleh alien jahat Demikian alur cerita film yang sangat memacu adrenalin ini Sampai ketemu di alur cerita berikutnya Terima kasih telah menonton!